Potensi fitrah itu sebenarnya tidak jauh beda dengan misi hidup sesuai kehendak Tuhan begitu? Kehendak Tuhan, ya. Karena setiap orang kan punya jalannya masing-masing. Cuman kadang kita diseragamkan untuk harus seperti ini dan seperti itu. Nah ketika seseorang sudah kenal jati dirinya, mereka tidak peduli lagi hal yang di luar. Mereka hanya peduli dengan yang di dalam dirinya dan mereka bisa memaksimalkan yang ada dan nanti hal-hal yang di luar itu bisa menikmati. Sebenarnya pusat energi di dalam diri manusia, tubuh manusia itu di mana Mas Yedlan? Nah pusat-pusat energi itu kalau di dalam kupuntur itu kan di setiap titik nadi. Nah disederhanakan lagi mungkin orang bilang sebagai titik-titik cakra yang di mana ada kelenjar, yang ada di setiap tubuh organ gitu. Nah setiap kelenjar itu nanti terhubung sama jalur tulang belakang. Terima kasih telah menonton! Oke, Assalamualaikum, Rahayu Mas Erlang. Oke, malam hari ini saya ingin kenalkan ke teman-teman semua tentang sosok Mas Erlang Pra? Pra Yuda. Pra Yuda. Mas Erlang ini mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman menggeluti apa Mas kira-kira? Kan banyak kelas ya kan di luar kota termasuk dari pekalongan kan ya? Dari pekalongan. Itu apa aja Mas yang digeluti? Oke, jadi dulu awalnya lebih menggeluti tentang pemberdayaan diri yang berbasiskan seperti hipnotis, hipnoterapi, seperti itu. Namun, di aku sendiri mungkin belum terlalu berefek istilahnya seperti itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Tapi setelah kita belajar atau aku belajar untuk mengenal lebih dalam tentang dunia energi, kemudian ternyata tubuh kita itu punya medan energinya sendiri, punya vibrasinya sendiri. Di mana ketika itu terolah dengan baik, itu akan meningkatkan yang namanya kesadaran kita, meningkatkan performa kita dalam berkarya, dalam membantu atau istilahnya melakukan hal-hal yang mendukung dalam kehidupan setiap orang. Nah, dari situ aku belajar tentang energi itu ternyata bisa ditingkatkan atau setiap orang itu sebenarnya sudah punya bakatnya masing-masing, punya potensinya masing-masing, cuman ini terpendam. Nah, ada yang mungkin sudah muncul sedari lahir atau orang bilang mungkin disebut sebagai indigo atau orang yang punya kelebihan. Nah, sebenarnya setiap orang punya, cuman lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Mempengaruhi dalam pola pikir, kemudian secara mental, juga secara belief system, keyakinan dengan dirinya sendiri itu sangat menentukan. Nah, mereka-mereka yang sudah sedari lahir itu sudah muncul, seringkali secara lingkungan kadang tidak mendukung. Entah dianggap halu, dianggap itu imajinasinya dia, padahal mereka juga tidak membuat-membuat hal tersebut untuk terjadi. Mereka juga tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Nah, alangkah baiknya ketika mereka sebenarnya sudah punya potensi seperti itu dimaksimalkan. Untuk apa? Untuk menunjang kualitas kehidupannya jauh lebih meningkat. Misalnya, dia seorang pengusaha, artinya dia bisa punya ide-ide yang cemerlang di mana dia bisa membuat suatu produk atau karya-karya yang nyata, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian, bagi mereka-mereka yang secara lahir dia belum punya bakat atau belum muncul bakatnya, karena mungkin lingkungannya juga, nah itu bisa dimunculkan. Caranya salah satunya adalah dengan mengikis mental block-mental block berupa inner child, berupa luka batin, trauma, karena itu salah satu yang menghambat faktor rezekinya juga. Nah, dengan seperti itu, nanti potensi yang alami, yang memang sudah fitrah dari dirinya sendiri, yang sesuai dengan jalur DNA-nya, itu dia bisa muncul. Potensi fitrah itu sebenarnya tidak jauh beda dengan misi hidup sesuai kehendak Tuhan, begitu? Kehendak Tuhan, ya, karena setiap orang kan punya jalannya masing-masing, cuman kadang kita diseragamkan untuk harus seperti ini dan seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah kenal jati dirinya, mereka tidak peduli lagi hal yang di luar, mereka hanya peduli dengan yang di dalam dirinya, dan mereka bisa memaksimalkan yang ada, dan nanti hal-hal yang di luar itu bisa menikmati. Seperti layaknya daun tidak akan iri dengan batu, batu tidak akan iri dengan daun, begitu ya. Karena memang sudah memiliki, apa itu namanya, track sendiri-sendiri, begitu ya. Oke, saya tertarik berbicara soal, apa itu namanya, energi, frekuensi, vibrasi, begitu ya. Sebenarnya pusat energi di dalam diri manusia, tubuh manusia itu di mana masyarakat? Nah, pusat-pusat energi itu kalau di dalam kupuntur itu kan di setiap titik nadi. Nah, disederhanakan lagi mungkin orang bilang sebagai titik-titik cakra, yang di mana ada kelenjar, yang ada di setiap tubuh organ gitu. Nah, setiap kelenjar itu nanti terhubung sama jalur tulang belakang. Nah, itu yang disebut sebagai bawah sadar. Orang kan mengira bawah sadar itu tidak mengerti di mana. Nah, pikirannya di otak. Di kepala. Di kepala. Padahal dia letaknya di pineal gland, itu di tengah otak, sampai dia terhubung sama jalur tulang belakang. Nah, nanti jalur tulang belakang ini yang men-sponsori si kelenjar-kelenjar atau organ tubuh kita yang disebut sebagai nati atau cakra itu sendiri. Jadi, itu pusat energi, namun pusatnya lagi di sepanjang tulang belakang itu. Karena kalau itunya rusak, maka nanti rusak semua yang keluar. Karena darah sendiri kan diproduksi oleh jalur tulang belakang. Makanya orang ketika HB-nya rendah, malah disuruh minum obat. Padahal obat sendiri kan tidak menambah darah. Dia hanya memicu si sum-sum tulang belakang ini untuk memproduksi darah yang baru. Sehingga nanti bisa diserap oleh jantung dan dialirkan oleh seluruh tubuh. Nah, nanti darah kotor itu lewat keringat, kemudian lewat kencing, kemudian bawang air besar. Nah, itu keluar lewat situ. Cuman, kadang orang memaksakan entah dia lewat donor darah, lewat pegam. Ya, itu sah-sah aja. Cuman kalau menurutku, akhirnya jadi kecanduan secara tubuh. Kalau nggak ngelakuin itu, kayaknya nggak nyaman gitu. Iya, iya, iya. Oke, terus kaitannya sama nafas apa, Mas Erlang? Karena pada prinsipnya begitu, banyak orang mengalami spiritual awakening ketika kemudian dia bisa menghayati nafasnya. Nah, itu menurut Mas Erlang seperti apa? Ketika kita mengamati nafas kan, ujungnya nanti nafasnya pelan. Lembut? Lembut. Nah, nafasnya lembut itu nanti oksigennya masuk ke otak jadi berkurang. Oke. Nah, di situ memicu yang namanya pinial itu akan memproduksi zat yang bernama DMT. Dan itu akan memicu yang namanya kayak halusinasi. Nah, halusinasi setiap orang itu beda-beda. Akhirnya memicu yang disebut sebagai pengalaman spiritual. Nah, jadi ya itu berhak setiap orang gitu kan. Mau mengalami hal-hal seperti apapun. Yang terpenting intinya adalah dari pengalaman itu, seseorang bertumbuh lebih baik. Seseorang bisa menjadi lebih bijak dengan dirinya sendiri. Sehingga kualitas diri dan respon yang dia keluarkan ketika ada hal-hal yang di luar itu terjadi, dia bisa menangani itu dengan lebih baik. Misalnya yang dulunya dia singgau sedikit langsung bacok gitu. Ini dia bisa lebih menyadari. Mas, mungkin bisa di eksplor ke teman-teman semua tentang materi-materi kelas, baik itu secara kolektif maupun secara privat begitu. Supaya kemudian teman-teman ketika ada masalah tertentu begitu, ada problem solver gitu. Gimana mas? Oke, untuk yang materi-materi kelas yang online itu lebih ke bagaimana aku memecah yang namanya yang private ini. Jadi yang online-online itu adalah pecahan dari yang private. Nah, dibagi menjadi mungkin ada beberapa kelas, salah satunya mungkin yang sering diikuti orang itu terapi lak. Nah, terapi lak? Ya, terapi untuk memprogram keberuntungan di lebih ke bawah sadarnya sih. Lak itu sebenarnya memang bawaan dari lahir atau bisa diupayakan, Mas Erlang? Ada pola-pola khusus. Pola-pola yang dimana sebenarnya itu mudah ketika seseorang sudah paham. Karena lak itu atau keberuntungan itu sendiri ketika kita yakin gitu aja, kita beruntung dan itu kita yakinnya terus-menerus. Konsisten gitu ya? Konsisten, mau kejadian apapun, itu akan membentuk belief yang beruntung. Oke, oke. Sesimpel itu sebenarnya. Pikiran dong berarti? Iya, belief. Belief? Belief sistem. Ya kan awalnya tetap pikiran, Mas Erlang? Awalnya pikiran yang tercampur oleh emosi. Oke, antara pikiran dan vibrasi jadi satu. Iya, kalau cuma pikiran tok, nggak bisa. Oke, paham, paham, paham. Karena dia nggak akan jadi belief. Sehingga itu yang bisa disebut sebagai selaras begitu ya. Betul. Oke. Itu juga bisa di generalisir dong berarti? Bisa, sangat bisa. Dan simple banget sebenarnya ya. Iya, namun saking simple-nya jadi orang cari yang ribet. Iya, bener banget. Jadi, ngandalkan pikiran aja, nggak jaminan ya, Mas? Nggak jaminan. Oke. Karena kalau pikiran aja, orang tidak memahami esensi secara rasa. Oke. Contoh kayak orang bilang, kasihan dan juga kasih itu sama. Padahal kan dua hal yang berbeda. Iya, iya, iya. Orang memberi karena dia kasihan sama orang memberi karena dia empati. Itu dua hal yang berbeda. Oke, oke. Oke, sekarang gini, Mas. Andai kata kemudian kita belajar tentang kekuatan pikiran dan vibrasi. Gitu ya. Terus kemudian kita ingin merubah seseorang. Sebetulnya misalnya anak kita, adik kita. Yang memiliki perilaku tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Kakaknya gitu ya. Secara energi, secara vibrasi, apa yang bisa kita lakukan? Supaya kemudian anak, adik ini sesuai dengan ekspektasi kita, gitu, Mas? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Kan setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau kita udah berekspektasi, udah berharap, ya nanti ujungnya kecewa. Oke, maksud saya gini, misal kita, kan ada yang bilang doanya orang tua itu mustajabah, gitu ya. Kalau kemudian ekspektasi kita terhadap anak, itu kemudian nggak ada gunanya. Terus fungsi doa itu untuk apa, Mas Erlang, kira-kira? Fungsi doa itu untuk menjaga si anak supaya tidak salah pergaulan. Kan lebih tepatnya ke situ. Kalau kita mengubah seseorang, mungkin akan sangat sulit. Ketika seseorang itu memang dasarnya belum mau berubah atau belum ada kesadaran untuk berubah. Oke. Ketika seseorang itu berubah atas kesadarannya, itu jauh lebih bagus. Oke. Ayam itu akan kuat ketika dia pecahnya dari dalam, bukan dari luar. Jadi mending kita trigger, kita treatment pakai kata-kata secara langsung yang kemudian itu bisa menyentuh kesadarannya. Begitu ya, Mas? Atau seperti apa? Nah, itu di salah satu materi private itu ada namanya cracking. Cracking. Jadi di mana itu membangun yang namanya building rapport atau kenyamanan dengan seseorang, tapi dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Jadi ketika itu sudah terbangun, maka kita bisa mengpengaruhi atau mengendalikan seseorang dengan lebih mudah. Paham saya. Jadi sebenarnya itu lebih powerful ketimbang kemudian kita habis-habisan berdoa. Ya. Oke, oke, oke. Ngerti, 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 ngerti. Oke, oke. Siap. Lanjut. Selain itu tadi, Mas? Apalagi materi-materinya? Selain luck tadi? Selain luck, terus apalagi ya? The power of eye contact itu dalam bentuk video, video course ya. Terus juga kalau online itu, kalau yang offline, dia lebih ke private coachingnya. Kalau manifestasi your dream? Itu rekaman zoom. Apa itu? Ya, aku sudah nge-zoom nih sama rame-rame terus itu. Terus kemudian di-share gitu aja. Iya, seperti itu. Tapi poinnya apa? Kalau seseorang itu, kita misalnya bicara soal adik-adik kita yang kemudian mimpinya masih panjang. Iya, iya. Sesuai dengan yang mereka idealkan, cita-citakan. Itu supaya kemudian terwujud itu, tahapan-tahapan atau mungkin tips dari Mas Erlang apa? Perlu punya tujuan dulu yang jelas. Oke. Kalau sudah punya tujuan yang jelas, kenapa kita pengen ke situ? Ada alasan. Tanpa ada alasan, akan susah. Nah, terus fokus sama yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan. Kebanyakan orang fokusnya yang tidak diinginkan. Akhirnya yang datang ya yang tidak diinginkan semua. Nah, setelah itu, kita sudah fokus ada tujuan, baru kita tata rasa hati. Karena doa itu cukup sekali. Yang terpenting konsistensnya adalah rasa hati. Kita tetap nyaman, tetap happy, tetap berlimpah. Nanti, secara intuisi, kita akan diarahkan tuh. Kertemu sama orang ini, ketemu sama orang itu. Direspon sama semesta ya? Iya, kayak gitu. Saya pernah dikasih nasihat sama salah satu guru saya, Hen. Kalau misalnya kamu berada pada fase yang sangat bahagia, gitu ya. Berdoa, gitu. Terus kemudian saya timbul pertanyaan, gitu ya. Kenapa kau harus menunggu fase bahagia, gitu ya. Nyanyi itu bahagia juga, gitu. Itu apa relevansinya, Mas Erlang? Nanti dikaitkan sama kekuatan lagu yang sering jadi kenyataan, segala macam. Oke. Doa itu apa dulu? Nah, doa itu kan, kalau orang bilang kata-kata, apakah dari jutaan orang yang kata-kataannya berbeda itu direspon semesta, kan? Enggak. Bahasa yang universal adalah rasa. Rasa. Feel. Iya. Artinya sepanjang hari apa yang kita rasakan. Kenapa orang yang istilahnya menyanyikan lagu tertentu dia bisa mengakibatkan dampak bagi dirinya, ada juga yang enggak. Karena yang satu dihayati, benar-benar, yang satu enggak, gitu. Hanya seneng-seneng aja. Yang bahaya yang dihayati, diresapi itu tadi ya? Betul. Karena begitu dia misalnya galau, itu masuk ke kondisi trends. Trends. Yes. Ketika trends dan dia merasakan perasaan tertentu yang intens, maka itu akan menarik kejadian itu untuk datang. Oke. Jadi perasaan itu bisa menarik kejadian? Iya. Pada akhirnya seperti itu. Karena hal yang di luar menurutku adalah cerminan yang di dalam. Kalau misalnya aku mengalami kesialan, ya berarti ada yang enggak beres di dalam diriku. Oke. Entah aku lagi cengkel atau lagi apa. Oke. Oke. Saya ingin masuk ke energi lagi. Ciri-ciri orang yang memiliki energi positif dan negatif apa menurut Mas Erlang Prayuda? Ciri-cirinya? Mungkin ini lebih ke bukan positif negatifnya, namun lebih ke dampak yang baik untuk dirinya dan enggak. Karena positif negatif selalu ada. Kalau yang dia punya dampak yang positif, biasanya orangnya kan selalu happy. Satu. Terus dia juga biasanya secara feel-nya, secara perilakunya itu sangat bagus. Tapi kalau yang tidak atau yang dia mendapatkan kesialan terus, biasanya karena ada sebuah program di bawah sadarnya, yang di mana itu ada looping. Oke, looping ya? Iya. Berputar gitu ya? Berputar terus-menerus. Seperti contoh orang berhutang. Oke. Orang pasti fokusnya lunas hutang. Habis lunas hutang lagi. Iya. Lunas hutang lagi. Terus gitu. Padahal harusnya fokusnya ke angkanya. Nah, ketika kita fokus ke angka, hutangnya lupa tuh. Tahu-tahu bisa kebayar. Oke. Oke. Nah, misal kalau kemudian casenya adalah tentang setiap tanggal 28 gitu ya. Oh, jangan gitu deh. Setiap punya pembantu rumah tangga, itu enggak bisa bertahan lama. Nah, misalnya setiap dua bulan, ada aja alasan. Padahal sudah kita, makannya sudah sama dengan kita. Gaji kita naikkan gitu ya. Nah, ini kan menjadi sebuah pola, Mas Erlang. Iya. Menjadi sebuah kalau saya mungkin sebutnya itu sebagai sirfo. Iya. Sirfo gitu ya. Nah, menurut Mas Erlang, bagaimana cara memutus sirfo yang negatif? Kita anggap negatif karena tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, terus kemudian diganti dengan sirfo yang baru. Itu caranya bagaimana? Sadari dulu. Oke, sadari. Misalnya, gimana? Nah, ketika kita menyadari bahwa semuanya yang terjadi adalah ulah kita. Oke. Maka berikan makna yang baik dari kejadian itu. Nah, setelah sudah memberikan makna yang baik dari kejadian itu, maka perlahan kejadian yang ke depan juga akan berubah. Dikasih contoh konkret aja misalnya dengan case yang saya sebutkan tadi, Mas Erlang. Biar kita enggak bingung gitu. Oke. Jadi, misalnya tadi pembantu gitu ya. Dapat pembantu yang jelek. Nah, apa yang bikin kita dapat pembantu yang jelek? Atau apakah jangan-jangan ada belief system yang di dalam diri kita yang membuat kita mendapatkan pembantu yang jelek itu? Kita sadari dulu, gali dulu. Setelah sudah ketemu agar masalahnya, misalnya, oh, ternyata aku dapat pembantu yang jelek ini karena dulu almarhum mamahku atau mungkin kakek nenekku ada pembantu dan itu enggak bagus. Berlakunya. Dan aku menganggap, wah, dengan adanya pembantu itu enggak bagus. Tapi itu enggak aku sadari. Karena sudah berlalu. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, maka kita bentuk ulang. Enggak semuanya kok pembantu kayak gitu. Nah, ketika kita bisa memaknai hal yang buruk itu menjadi lebih baik ya, maka perlahan servo itu akan berubah. Akarnya adalah disadari dulu. Itu. Kemudian dimaknai. Betul. Karena tanpa itu semua pasti akan mengulang terus. Jadi setelah disadari dan dimaknai secara positif, dengan sendirinya akan berubah masya Allah? Dengan sendirinya. Oh. Itu sesimpel itu. Ada yang simpel kayak gini, orang cari yang rumit ya mas? Iya, karena lebih. Lebih menjual. Iya, 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 iya. Dan terkadang gini deh, saya kalau berbicara soal kelas begitu ya, rata-rata yang ditestimonikan kan mesti yang berhasil aja. Nah, setelah saya coba selidiki gitu ya, analisa gitu ya, saya diskusi dengan banyak orang, yang gak berhasil banyak banget dari kelas-kelas itu. Tapi yang kemudian muncul di permukaan yang berhasil 1-2 gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, kenapa ada yang berhasil? Kenapa ada yang tidak? Apakah karena kemudian tidak teknik yang apa, satu teknik itu tidak bisa kemudian dijeneralisir ke banyak orang atau seperti apa menurut Mas Erlang? Nah, itulah kenapa pentingnya seorang guru membaca karakter seorang murid. Teknik yang sama gak bisa diterapkan untuk murid yang berbeda. Atau murid yang berbeda gak bisa diterapkan teknik yang sama. Jadi, dengan seorang guru itu bisa membaca karakter seorang murid, dia bisa tahu, oh ini cocoknya pakai ini. Ini cocoknya pakai ini. Makanya, aku jarang banget bikin kelas yang rame-rame. Salah satunya adalah, supaya aku bisa tahu karakter setiap muridku kayak gimana. Terus seperti yang hari ini di Surabaya ini kan privat ya. Itu apa Mas? Yang di treatment, yang disampaikan Mas Erlang ke peserta? Oke, kalau yang ini kan dia lebih ke pembersihan jalur tulang belakang. Nah, dimana ketika tadi di kemarinnya, jadi selama dua hari, dibersihkan. Jadi, satu persatu ada 28 titik atau ruas yang dibersihkan satu persatu. Nah, tujuannya itu membersihkan memori atau hal-hal yang buruk yang ada atau tersimpan di jalur tulang belakangnya. Dan itu bisa dirasakan langsung oleh peserta. Nah, kayak kemarin dia itu mau tidur gitu. Tapi, nggak bisa. Kenapa? Karena tulang belakangnya itu rasanya kayak dibakar. Kayak dikasih koyu. Jadi, saking panasnya seperti itu. Nah, tadi sesi yang kedua, melanjutkan lagi pembersihannya. Itu dia merasa jauh lebih plong. Kayak tidak membawa beban. Ada salah satu quote yang menurutku sangat bagus. Ketika seseorang datang ke terapis atau seorang guru, dia seringkali membawa beban berupa iblis-iblisnya. Nah, ketika setelah diterapi, iblis-iblis itu justru malah dia ajak bersahabat. Untuk apa? Untuk membantu tujuan dia. Untuk membantu dia mencapai apa yang dia mau. Jadi, beriringan berjalannya. Bukan digendong atau diangkat. Nah, itu salah satu hal yang tadi terjadi seperti itu. Oke. Itu selama berapa hari, mas? Kalau privat? Selama dua hari. Termasuk mengenal diri juga ya, mas ya? Move in ya? Move in. Move in. Move in itu bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Apa? Move in? Move in itu kan artinya masuk ke dalam. Nah, kebanyakan orang itu seringkali move on dulu. Nggak pernah move in. Nah, ketika dia itu selalu move on, artinya dia selalu melihat sesuatu yang di luar. Dia pasti akan komplain. Dia pasti akan jengkel dengan orang. Dia pasti akan marah-marah. Menyalahkan semua hal yang di luar. Tapi ketika dia bisa menutup matanya atau mematikan salah satu panca indera, yaitu penglihatannya, dia akan mulai menyadari yang di dalam. Bahwa semua yang terjadi ternyata itu yang di dalam. Bahkan lucunya, ketika misalnya kita lagi bergendara, dicoba aja di rumah misalnya. Kita atur nafas sepanjang kita bergendara dengan kondisi yang tenang. Pasti nanti lancar aja. Semuanya di belancar, lampu jadi hijau semua. Kayak tenang aja. Tapi ketika misalnya kita berangkat dari rumah dengan kondisi emosi yang nggak baik dan fokus kita keluar, pasti kita akan nyalain semua orang yang di situ. Artinya yang bermasalah bukan mereka, tapi diri kita. Sama juga dengan ketika ada orang yang marah-marah sama kita. Kita nggak salah. Kalau kita memang nggak berbuat salah. Yang bermasalah adalah dirinya sendiri. Oke. Yang bermasalah dengan emosinya. Jadi kita biasa aja. Harusnya kita malah memaklumi atau prihatin dengan diri. Artinya ada keterhubungan dong antara manusia dengan semesta. Iya. Terkoneksi. Terkoneksi. Lewat vibrasi. Istilahnya mungkin kalau sering orang-orang bilang bahwa kita adalah semesta kecil, semesta yang besar adalah yang kita lihat sekarang. Mikrokosmos, makrokosmos. Jadi sebenarnya itu cuma refleksi aja kayak seringkali analogi yang pernah aku pakai adalah kalau muka kita kotor, jangan bersihkan kacanya, akan susah bersihin diri kita dulu. Iya, iya. Sama juga dengan proyektor yang nampilin ke LCD. Kalau LCD-nya itu yang ditampilin kok nggak bagus, ya bukan karena layarnya. Tapi karena program yang di LCD-nya. Oke, oke, oke. Menarik sekali ya. Oke. Gini Mas Erlang, selanjutnya ya. Dari beberapa peserta yang kemudian selama ini dibimbing oleh Mas Erlang, saya ingin sedikit tahu soal before, after mungkin ya. Jadi sebelum dan sesudah mengikuti pelatihannya Mas Erlang itu perubahan-perubahannya seperti apa Mas? Beda-beda, nggak bisa digenerasi, cuman ada garis besar adalah mereka jadi semakin berkesadaran. Berkesadaran di sini adalah mereka sadar akan dirinya. Bahkan dari teman-teman yang punya sensitivitasnya cukup tinggi atau bawaannya secara lahirnya udah ada bakat, dia bisa menyadari tubuhnya, detak jantungnya, aliran darahnya, yang dimana sebelumnya dia menyadari hal itu. Nah, kesadaran seperti inilah yang akhirnya bisa berdampak bagi kehidupannya. Jadi dia tidak menyalahkan yang di luar, bukan berarti dia dapat istilahnya kata-kata dari seseorang, kamu nggak boleh komplain, kamu nggak boleh ini. Kalau kayak gitu kan masih suruhan. Kalau ini dari dalam dirinya sendiri, dia menyadari itu. Nah, dari kesadaran itulah dia akhirnya bisa berubah lebih baik. Jadi perubahan selalu diawali dengan kesadaran? Iya. Oke, soal mental block, Mas Erlang. Mental block itu seperti apa? Cara menghapusnya bagaimana? Mental block. Nah, itu kan sebenarnya keyakinan yang memang sudah tertanam di dalam diri kita. Entah dari lingkungan, orang kecil ya. Iya, lebih banyak inner child. Kemudian ketika misalnya kita mau melangkah maju, terus ada suara-suara, Nah, biasanya terjadi karena energi di tubuh kita lebih kecil daripada energi di kepala atau di otak. Sehingga membuat kita jadi mematung. Misalnya mau melangkah maju, jadi nggak bisa. Iya, iya. Tapi ketika kita bisa menurunkan frekuensi atau energi di otak kita dan melebarkan atau meningkatkan energi di tubuh, Atau orang bilang di bawah sadar, ya maka kita akan lebih mudah untuk melangkah maju. Karena pada dasarnya mental block itu akan hancur dengan sendirinya ketika kita sudah membuktikan. Sudah menghadirkan fakta yang? Iya, yang baru. Oke, yang baru. Karena apa yang kita takutkan itu harus kita alami dulu. Oke. Ternyata nggak semenakutkan itu. Hmm. Karena bisa jadi apa yang kita takutkan itulah yang kita cari. Oke, oke, oke. Setelah kita mengalami, oh ternyata biasa saja. Iya, 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 iya. Sub indo by broth3rmax